Halo guys, selamat pagi, welcome back to my channel, balik lagi di channel Garniseko Motovlog Oke, untuk part ketiga, kita akan membuat helm Yamaha Card Plus All, kita buat menjadi ala-ala array Kita sudah membuat speedopad, speedopad pinggirnya ini dan ini di atas ini, ini terbuat dari paralon pekat atau pipa VGP Kita akan repaint dan kita akan warnanya dengan warna putih agar hasilnya maksimal Oke guys, untuk part ketiga ini, kita sudah membuat ini ya, jika kalian ingin tahu cara membuat speedopad pinggir ini, kalian tonton part 2, ini di atas ini ya Oke, oke langsung ke videonya, kita akan pengamplasan dan beri penar warna putih Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Oke guys, untuk langkah selanjutnya, kita akan repaint dengan warna putih menggunakan pilok Oke, langsung kita pilih ya Terima kasih telah menonton! Oke guys, untuk part ketiga ini, kita sudah melakukan peripenan ya Oke guys, untuk part ketiga ini, kita sudah melakukan peripenan ya Oke guys, untuk part ketiga ini, kita sudah warnain atau repaint dengan warna putih dan kita sudah basang ini, stiker alai Oke, jadi kita modifnya simpel-simpel aja ya Oke guys, untuk langkah selanjutnya, kita akan copot ini ya, copot Kita akan copot selanjutnya di bagian bawah juga Kita akan copot selanjutnya di bagian bawah juga Oke guys, untuk langkah terakhir, kita akan menggunakan clear 128 dari pilok ya Belum dibuka, masih ada gelas Ini kita lapisi 3 lapis ya, untuk lapis pertama dibuka saja Oke, untuk lapis kedua kita tebal merata ya Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Ini adalah hasilnya ya, ini adalah helm ala-ala array dengan low budget ya Hanya dengan Rp33.000 kita bisa memodifikasi helm all Yamaha Card Bloss jadi ala-ala array Oke, kita akan review ya Untuk warna, kita sudah menggunakan warna putih ya, warna putih kolos Harganya Rp30.000 menggunakan pilok ya Dan ini adalah array sticker Ini saya, ini apa namanya? Beli dengan harga Rp3.000 Dan masih visornya masih dari sananya ya, cuma saya potong Dipotong di bagian sini Agar speedopatnya ini bisa menempel ya Jadi ini saya lubangin di sini ya Ini kan ada dua baut ya, di sini dan di sini Dan yang paling di sini saya ambil bautnya dan saya pakai dengan pakai baut kayak gini Dua kanan kiri ya Dan belakangnya kita sudah menggunakan gini Ini ventilasi ya Ventilasi ya Apa, aksesorisnya ya Ini kita belum beli spoilernya yang di sini ya Ini mungkin harga Rp50.000 tapi kita akan coba bikin di next video ya Oke, dengan Rp33.000 helm all Yamaha Card Bloss Proface menjadi ala-ala array Oke Ini saya masih, saya masih memiliki clear ya Jadi saya gunakan clear bekas yang kemarin Jadi kalau kalian beli clear ya Rp30.000 Ya Rp66.000 lah Rp63.000 untuk memodifikasi seperti ini Jika kalian ingin menggunakan clear Tapi jika kalian tidak menggunakan clear juga tidak apa-apa ya Kita coba bagaimana hasilnya Jadi ini tanpa dempol ya ke sini Jadi ini dia tidak tekukan gini ya Kalau ditompok kan bagus Cuma saya ya buat harian Jadi saya tidak terlalu mau ripet ya Oke Dari belakang seperti ini Jadi ini sangat simple ya Jadi tidak terlalu banyak sticker juga Sudah lama saya tidak nge-vlog saya tidak kaku ya guys ya mohon maaf ya guys Oke Ini ventilasinya juga masih duduk ya guys ya Kenapa tidak saya copot pas prepenanya Karena saya tidak mau ribet dulu ya guys Jadi kita pakai cara yang simple ya Dan hasilnya seperti ini Kalian bisa nge-nya sendiri Jadi ini saya copot ya guys Saya copot Mungkin harusnya ditumpul ya Cuma dia akan tumpul dia dengan cara apa-apa Kita akan cari simple Hasilnya ya Alhamdulillah lumayan Ini masih aktif ya Kita tidak ada yang banyak di durubah Oke Jika kalian suka video seperti ini Jangan lupa like, comment, and subscribe Saya undur diri juga di durubah Jangan lupa like, share dan subscribe Kami terima kasih sudah menonton! Bye! 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 sub indo by broth3rmax